Pemirsa sudah berbulan-bulan, kasus kematian nasipah di Batanghari belum juga terungkap. Saat ini penyidik masih terus berupaya mencari saksi ataupun bukti yang baru. Kasus tewasnya nasipah warga desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, pada 27 Februari 2024 lalu, hingga saat ini masih belum terungkap. Di reskrimu Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, Hingga kini timnya dan Polres Patanghari masih berupaya keras melakukan pengungkapan dengan cara mengumpulkan bukti serta saksi-saksi lain. Meski saat ini sudah ada puluhan saksi yang diperiksa secara berulang, namun masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti atas kasus kematian nasipah tersebut. Kasus kematian dari nasipah yang di Batanghari yang kami masih berusaha keras untuk bisa mengungkap, ini mohon doanya dari dekat-dekat sekalian, teman-teman dari Polres, teman-teman dari Resmog, walaupun tidak semua ya anggota Resmog yang kita backup ke sana, ada masih banyak perkara yang kita tangani, kami masih berusaha keras untuk mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi lain yang selama ini sudah kita periksa, sudah kita galami, bukan hanya satu kali dua kali periksaan, khususnya yang memang di hari, di saat, sodara nasipah ini keluar. Andri menyebut saat ini pihaknya dan Polres Batanghari masih membutuhkan saksi-saksi dan bukti baru lainnya. Sementara itu hingga saat ini juga belum ada penambahan saksi baru. Dirinya berharap jika ada masyarakat atau siapapun yang memiliki informasi terkait kasus tersebut, diminta untuk segera melaporkan. Meski sekecil apapun informasi itu akan didalami, asal informasi tersebut valid.